Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program magang di 5 destinasi wisata super prioritas dibukanya pemagangan ini untuk memenuhi kebutuhan SDM di 5 destinasi wisata super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo SDM memang menjadi salah satu permasalahan yang klasik yang melanda sektor pariwisata Peningkatan SDM pun diyakini mampu meningkatkan kualitas produk dan jasa layanan yang lebih baik Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kementerian Kementerian Republik Indonesia dengan Bapak Mukhtar Aziz Assalamualaikum, Selamat Malam Pak Mukhtar Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Mbak Bilkis Salam Sehat Selalu Salam Sehat Selalu Pak Mukhtar Pak Mukhtar mengenai program pemagangan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di 5 wisata super prioritas Bagaimana Kementerian Ketenagaker ini melakukan pengawasan agar para pemagang ini nantinya mendapatkan hak yang seharusnya dan apa saja kewajiban yang akan dijalani oleh para pemagang ini? Silakan Pak Mukhtar Ya, terima kasih Mbak Bilkis Tadi dalam pengantar Mbak Bilkis telah menyampaikan bahwa salah satu hal yang sangat fundamental terkait dengan keparawisataan kita khususnya di dalam rangka untuk melakukan percepatan pengembangan terhadap 5 destinasi pariwisata skala prioritas itu adalah terkait dengan kesiapan sumber daya manusia kita Nah, oleh karena itulah Kementerian Ketenagakerjaan melalui Menteri Ketenagakerjaan memiliki kebijakan antara lain melalui program pemagangan Nah, program pemagangan ini kita harapkan nantinya bisa menjadi salah satu instrumen untuk menyiapkan sumber daya manusia Nah, oleh karena itu program pemagangan ini agar supaya sesuai dengan koridor-koridor yang ada sebagaimana yang telah tercantum di dalam aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam peraturan Menteri nomor 6 itu pengawasannya tentu antara lain melalui kesepakatan bahwa antara perusahaan tempat magang dengan peserta pemagangan harus dibuat semacam kesepakatan atau di dalam bahasa kita itu adalah ada kontrak antara kontrak pemagangan antara peserta pemagangan dengan perusahaan tempat pemagangan Nah, di dalam kontrak pemagangan itulah tertuang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak baik itu melalui perusahaan tempat pemagangan maupun peserta pemagangan masing-masing pihak itu punya hak dan kewajiban seperti apa ini adalah instrumen utama di dalam rangka untuk melakukan pemagangan Nah, inilah instrumen kita juga untuk melakukan pengawasannya nanti di lapangan Apakah kontrak yang sebagaimana disebutkan di dalam kontrak tadi itu dilakukan dengan baik atau tidak oleh masing-masing pihak Seperti itu Mbak Bilkis, kalau dalam konteks pengawasannya Baik, sehingga terjalin kesepakatan antara peserta magang dan juga dengan pihak tempat magang Kalau dari Kemenangka Republik Indonesia sendiri ini, Pak Apakah pengawasan ini langsung hanya ke tempat pihak magangnya atau kepada peserta magangnya juga ini mendapat pengawasan langsung dari Kemenangka, Pak? Ya, tentu kita dalam hal ini terus melakukan monitoringnya, Mbak Jadi, proses selama siswa melakukan pemagangan di berbagai tempat, di berbagai perusahaan Itu kita akan melakukan monitoring, jadi ada monitoring-monitoring yang sifatnya periodikal yang kita lakukan dan itu akan, biasanya ada tim yang turun gitu ya, yang dibentuk oleh Direkturat Jenderal Inilah yang akan melihat sejauh mana implementasi ini berjalan dengan baik atau tidak Bahkan kadang-kadang kalau misalnya, ya ini kita tidak berharap ya tapi beberapa, biasanya kalau ada muncul-muncul kasus-kasus tertentu itu biasanya kita langsung melakukan peninjauan ke lokasi untuk meminimalisasi agar supaya tidak melebar kemana-mana Nah, ini biasanya mediasi-mediasi inilah yang kita lakukan dengan pihak perusahaan misalnya gitu ya Jadi, monitoring akan tetap kita lakukan Jadi, Kementerian Tenaga Kerja sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap program ini tentu tidak bisa lepas tangan Oleh karena itu, melalui proses monitoring yang akan terus kita lakukan di setiap lokasi tempat memagang Baik, tentunya kita semua berharap tidak ada hal yang tidak diinginkan begitu ya Pak Sehingga Kemenangkar ini juga terus melakukan monitoring di lapangan gitu Kemudian, berapa posisi yang dibuka untuk memagang di lima wisata prioritas ini dan berapa kuota peserta yang dibutuhkan di setiap satu tempat ya Pak? Ya, jadi kuota memang macam-macam ya Mbak Jadi, kita punya mekanisme Jadi, mekanisme kita ini cukup menarik Mbak Karena kita punya program Jadi, program-program ini kita sebar di seluruh Indonesia dan kita buka pendaftaran kepada perusahaan-perusahaan yang akan bergabung di dalam program ini Jadi, kita punya forum komunikasi jaring pemagangan di seluruh Indonesia gitu ya Jadi, lewat ini mereka dari perusahaan itu akan berminat gitu ya di dalam program magang Kemudian, nanti akan ada proses seleksi gitu ya yang kita lakukan Nah, dari sini tentu setiap perusahaan yang terseleksi itu akan menyampaikan dia butuh magang berapa orang kan gitu ya Jadi, kuotanya ada berapa orang kan gitu Jadi, itu sudah bisa teridentifikasi Jadi, sangat variatif kalau dibilang kuota gitu ya Jadi, ada perusahaan yang mungkin hanya butuh 3 orang Ada perusahaan yang butuh 5 orang Dengan berbagai macam posisi-posisi jabatan gitu ya Jadi, kemarin yang di Apa namanya, yang di launching oleh Ibu Menteri itu kan Ada, kita buka sampai 719 Jadi, 719 orang dengan posisi ada sekitar 24 jabatan kan gitu ya Jadi, ini setelah proses verifikasi dengan perusahaan yang berminat Jadi, kuotanya bisa macam-macam Jadi, masing-masing perusahaan itu tergantung kebutuhan dia Ya, mungkin yang saya bilang tadi bisa 3 orang Misalnya untuk kebutuhan barista atau mungkin bartender gitu ya Jadi, itu tidak banyak memang gitu ya Jadi, tergantung masing-masing perusahaan Seperti itu Mbak, ininya Baik, sehingga sebanyak 719 kuota ini dibuka Dengan 24 jabatan, ketentuan jabatan Yang tentunya telah melewati proses verifikasi Kemudian ini Pak, yang mungkin ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Mengenai kriteria peserta magang yang dibutuhkan ini seperti apa Dan apakah harus berlatar belakang mungkin pariwisata Seperti sekolah perhotelan atau latar belakang pendidikan lainnya Apakah juga bisa? Dan juga Pak Mukhtar, apabila belum mencapai kepada kuota 719 tadi Apakah meski tidak masuk pada klasifikasi tertentu Apakah ini akan tetap dimasukkan begitu Pak untuk memenuhi kuota yang ada? Ya, biasanya kan begini Mengenai persyaratan peserta Jadi, di dalam persyaratan peserta itu tentu dari sisi usia Jadi, mereka ini adalah yang memang sudah memenuhi usia kerja Artinya dia sudah menyelesaikan pendidikan Kalau usia kerja kan kita berdasarkan standar ILO kan itu 15 tahun Tapi kalau kita lihat dari usia sekolah itu kan sampai 18 tahun Jadi, kita juga tidak ingin bahwa itu mengganggu sekolah Nah, harapan kita tentu usianya itu adalah memang usia kerja yang Dimana dia sudah menyelesaikan pendidikan Paling tidak, paling tidak itu setingkat sekolah menengah atas Itu yang pertama dari sisi usia Nah, yang kedua tentu dari aspek skill-nya Keterampilannya Mereka sudah memiliki apa kan gitu ya Bisa jadi kalau memang itu nanti in line dengan kebutuhan tadi di sektor pariwisata Katakanlah dia akan magang di lini produksi Misalnya dia jadi whiter gitu ya Tentu dia harus punya skill di bidang whiter Nah, itu bisa jadi itu latar belakang yang terkait dengan pariwisata Tetapi kan kalau kita bicara mengenai pariwisata Contoh misalnya di hotel ataupun restoran Kan tidak semuanya di hotel dan restoran itu butuh terkait dengan bartender Misalnya gitu atau whiter gitu Mungkin bisa jadi dia butuh yang terkait dengan engineering-nya Misalnya ada yang terkait dengan AC gitu ya Ada yang terkait dengan kelistrikan Ada yang terkait dengan furniture-nya Nah, ini kan kebutuhan tadi Kalau kita kaitkan dengan kota Kalau kita kaitkan dengan posisi-posisi Nah, ini sangat variatif Ini tentu variasi Ini tentu akan mempengaruhi juga variasi daripada latar belakang tadi Jadi tidak harus, tidak semuanya Yang saya mau sangkatkan Bahwa tidak semuanya ketika magang ini itu Harus latar belakangnya dari background pariwisata Bisa jadi kalau kebutuhan magangnya itu terkait dengan elektrikal di hotel Misalnya ya, dia butuh kemampuan-kemampuan yang sifatnya teknis Seperti itu Mbak Ya, apanya secara umum kan gitu Dari aspek persyaratannya Baik, sehingga tidak semua ini peserta magang Membutuhkan kriteria latar belakang dari pariwisata Begitu ya Pak Yang dibutuhkan adalah skill yang sesuai jabatan yang dibutuhkan Dan tentunya ini juga harus memenuhi kriteria usia siap kerja Begitu ya Pak Dan untuk setelah proses magang ini selesai Kemudian bagaimana kelanjutan dari nasib para peserta ini Pak Apakah kemenaker akan menyalurkan para peserta magang ini Untuk perusahaan yang bekerja dengan kemenaker Atau sudah selesai begitu saja ketika program sudah selesai? Ya, ini yang menarik Pak Jadi dari pengalaman kita Dari pengalaman kami melakukan pemagangan Melalui program pemagangan di Kementerian Ketenagaan Kerjaan ini Itu rata-rata atau saya mau bilang Itu hampir semua peserta yang setelah melakukan pemagangan Itu direkrut kembali oleh perusahaannya Atau bahkan jejaring daripada perusahaan itu Ya, jadi sebagaimana yang lalu pada saat kita melakukan kick off di perapat gitu ya Di Sumatera Utara Itu bahkan ada satu perusahaan Itu akan merekrut semuanya Jadi jumlah pemagangnya itu ada 20 orang gitu ya Dia akan merekrut semuanya Karena kenapa? Kan proses rekrutmennya yang melakukan perusahaan sendiri Kan gitu ya Kemudian yang memantau day by day selama proses magang itu perusahaan itu sendiri Jadi dia udah tahu betul karakter dari peserta magangnya itu seperti apa Sehingga setelah dia magang Dia udah tahu bahwa anak ini peserta ini bisa direkrut Atau ini tidak bisa direkrut Kalaupun tidak bisa direkrut Biasanya perusahaan tempat magang itu akan menyalurkan kepada grupnya misalnya gitu ya Atau mungkin kepada jejaring-jejaring yang lain yang dia miliki Karena kenapa? Dia sudah tahu persis mengenai karakter Mengenai kemampuan, kompetensi daripada peserta magang yang dimagangkan di perusahaannya Jadi saya ingin katakan bahwa pada umumnya hampir semua perusahaan yang selama ini kita melakukan kerjasama Dengan pola yang tadi saya sampaikan Itu akan merekrut para peserta magang Jadi insya Allah gitu ya Dengan pola-pola yang kita bangun selama ini Proses rekrutmen itu justru lebih mudah bagi perusahaan Kan gitu ya Dia nggak perlu lagi Biasanya kan kalau mau ada rekrutmen perusahaan itu kan perlu ada adjustment training Butuh biaya lagi kan gitu ya Nah ini nggak lagi butuh biaya Semuanya ini program ini sangat menguntungkan perusahaan Karena kalau kita bicara dari sisi pembiayaan mungkin lebih efisien Dia bisa pantau langsung peserta yang akan dia mau rekrut kan gitu Jadi apa namanya saya ingin katakan disini Selain efisiensi tadi Juga itu sebagian besar ya kalau saya nggak mau bilang 100% bahwa itu direkrut Nggak Tapi pada umumnya Pada umumnya Perusahaan-perusahaan tempat selama ini kita melakukan kerjasama Tempat magang itu akan merekrut Hampir semua peserta yang ada di tempat magang dia Kalau tidak ya Kalau tidak dia akan menyalurkan ke jejaring-jejaring perusahaan Seperti itu Mbak kondisinya Ya baik apakah peserta magang ini juga mendapatkan bekal Selain ilmu pengetahuan apakah juga mendapatkan bekal untuk transportasi Dan juga uang saku begitu Pak Iya itu biasanya tertuang di dalam kontrak tadi Mbak Ya jadi antara perusahaan dengan peserta magang Jadi apa hak apa kewajiban Katakanlah misalnya dia akan mendapatkan hak-hak semacam uang transportasi Dia akan mendapatkan hak-hak semacam uang saku Kan gitu ya Jadi itu biasanya tertuang seperti itu di dalam kontrak pemagangan Makanya kontrak itulah yang menjadi dasar bagi siapapun Untuk melihat sejauh mana ini nanti terimplementasi dengan baik Tetapi pada umumnya mereka itu biasanya mendapatkan transportasi atau bahkan uang saku Seperti itu Baik sehingga hak dan kewajiban ini tertuang pada surat kontrak Antara peserta magang dan juga perusahaan Dan setelah dilaksanakan yang magang ini Hampir semua perusahaan ini kembali merekrut Ataupun langsung mengambil peserta anak magang tersebut Dikarenakan perusahaan ini juga sudah mengetahui bagaimana proses peserta anak magang tersebut sehari-hari Dan ini juga turut mengefisiensikan perusahaan ya Pak ya Setelah adanya proses magang seperti ini Terima kasih banyak Pak Mukhtarazis Selaku Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemana Ke Republik Indonesia Yang telah bergabung bersama kami dalam tema SDM Terampil Tantangan Tenaga Kerja Destinasi Super Prioritas Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mukhtarazis Salam sehat Terima kasih Mbak Belkis Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan pemirsa kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih Mbak Belkis Terima kasih Mbak Belkis